So, kita... Hop! Kena, oke, kena, kena! Kabur! Halo? Bah, dia malah diem doang, guys. Halo? Lah? Kok dia diem doang? Kalian ingat ini? Kalian ingat ini, guys? Activate! Halo, semuanya, semuanya. Gue, Jim Sanjay. Di Ark Survival. Ini di Indonesia, guys. Welcome back. Welcome back, ya. Di 100 hari menamatkan Primal Fear. Yap, seperti yang kalian tahu, guys. Di akhir video kemarin. Enggak kemarin. Kemarin-kemarin lagi. Kita meninggoy, ya. Kita meninggoy. Bahkan kita kehilangan dino kesayangan gue, yaitu Spirit Griffin, guys. Dan banyak banget yang ngasih saran. Bang, katanya kalau buat lawan Nova, lawan-lawan boss gitu kan. Mereka kan punya skill rata-rata kan. Aoe damage, ya. Daerah sekitar bombardir, gitu. Jadi jangan berantem di tempat kecil. Gue ngerti maksud kalian, guys. Cuman... Kok lagi gue kenceng? Oh, gara-gara efek baju, guys. Oh, iya. Boom. Moment speed 600. Lari kita tiba-tiba kenceng ngepo tuh. Oh, my God. Jadi kenapa kemarin gue di dalam gue, guys? Itu maksudnya supaya dia nyangkut. Supaya dia nyangkut. Terus dia nggak nyerang. Cuman ternyata tidak sesuai dengan plan. Dan... Gue udah baca komentar kalian. Bang, teming apa untuk ngelawan Nova? Jadi... Banyak yang nyarin gue nge-tame yang namanya spirit rex, guys. Jadi... Hari ini kita bakal coba teming spirit rex, guys. So... Buat teming-teming yang kayak gitu-gitu... Kita seperti biasa perlu narco, ya. Kita perlu... Origin... Origin-origin ini. Kita bikin 5 kali. Harusnya 5. Cukup lah, ya. Sama miss-miss kita harusnya cukup lah, guys. Oke, jadi kita punya 6 totalnya. So, tadi gue udah bikin ini, guys. Udah bikin spirit orb, ya. Jadi sekarang kita bakal coba... Nge-taming t-rex, ya, guys. Oke, oke. So... Ini bisa kita keluarin nggak? Bisa kita keluarin nggak, nih? Wyvern. Bisa, bisa, guys. Bisa. Chaos Wyvern. Oke lah kalau gitu. Oke. Ini hari ke-30, ya. Ini masih lanjutin kemarin, guys. Jadi... Seperti yang kalian lihat... Ini masih lanjutin kemarin. Jadi hari ini kita bakal coba lanjutin lagi. Kita bakal coba... Recovery. Jadi kemarin kita udah kehilangan dino. Hari ini kita bakal coba cari dino-nya lagi. Supaya kita... Bisa kembali ke titik awal, ya, guys. Jadi seperti biasa. Semoga berharap menyenangkan. Hari kebenaran masih buat-buat support dari kalian, guys. Kalau nggak suka video ini, jangan lupa like, comment, dan share. Teman-teman kalian. Jadi... Waktunya, guys. Kita mutar-mutar, ya. Mencari... Ayo cari apa? Cari T-Rex, ya. Semoga ada, guys. Semoga ada T-Rex Griffin. Eh, T-Rex Griffin. Di gabung-gabung. Spirit Rex. Kalau nggak ada, ya. Griffin, gitu. Pokoknya Spirit, lah. Coba kita cari, guys. Uh, apa ini, guys? Ini biasa serangan-serangan Spirit, nih. Ada Spirit, kah? Coba. Ada Spirit, kah? Uh, ada lagi itu. Ada lagi itu, guys. Mana? Uh, Spirit T-Rex level 140, guys. Wih, nggak kelihatan, loh. Oke, torpor dia 5,6 juta, ya. Oke, harusnya selama kita bisa nge-one hit, kita bisa timing dia, guys. So, kita yolo aja. Biar si Chaosnya nggak meninggal. Mumpung kita lari udah kenceng banget. So, kita... Kena, oke, kena, kena, kena. Kabur! Uh, gila, gila. Lari kita kenceng banget. Oke, aman, guys. Dia ngejar, guys. Kabur! Kabur! Yang jauh. Wah, dia deket banget. Wah, nggak apa-apa, guys. Nggak apa-apa, guys. Yang penting, dia sudah kena tembak. Oke, dia di daerah sini, ya. Lumayan deket juga di daerah snow, guys. Gue barusan aja lewat, loh. Gue baru aja bilang. Oke, nanti kalau misalnya, kalau udah ketemu, kita balik lagi. Tiba-tiba ada serangan-serangannya Spirit Wyvern gitu, guys. Eh, Spirit Wyvern. Spirit Dino. Ya, kan serangannya kan bombardir gitu kelihatan banget, ya. Oke. Chaos Wyvern. Let's go, kita balik, guys. Semoga sudah pingsan, ya, guys. Semoga sudah pingsan. Harusnya T-Rex itu dia aman, ya. Dia nggak terlalu diserang sama Dino-Dino lain. Karena dia lumayan di puncak predator, lah, ya, guys. Jadi dia nggak terlalu diserang, gitu. Oke, mana dia? Nggak kelihatan, loh, guys. Oh, ini dia, ini dia. Oh, pingsan. Pingsan dia, guys. Pingsan dia. Spirit T-Rex. Lihat, ya. Nggak kelihatan, loh. Cuma tulangnya sama ininya doang, ya. Sama isinya, gitu. Kita udah dapet, guys. Spirit T-Rex level mentok, ya. Oke. Sebelum kita pulangnya tes-ngetes, gue pengen coba cari Gryffind, guys. Karena gimana, ya? Dino kesukaan, guys. Jadi kayak kalau nggak punya Gryffind, kering, gitu, rasanya. Jadi, ya. Coba kita muter-muter dulu mencari Gryffind. Kemarin ada di daerah-daerah deket-deket Wyvern, kalau nggak salah kemarin, ya. Iya, deket-deket Wyvernnya muter-muter-muter, gitu. Oke, guys. Ini udah hari ke-31, yuk. Oke. Jadi gue satu harian buat muter-muter. Buat nyari ini, nih. Spirit Gryffind. Kita ketemu, akhirnya. Cuman sayangnya dia nggak level mentok, ya, guys, ya. Levelnya cuman 100. Harusnya kalau level mentok itu level 150, guys. Cuman nggak apa-apa lah. Lumayan lah. Setidaknya kita punya Spirit Gryffind, guys. Oke, ini kita tunggu dia... Tunggu dia rada-rada... Turun kali, ya. Atau kita langsung tembak aja, guys, ya. Bentar. Ini kan jalannya lumayan jauh, ya. Jadi kita bikin tele dulu. Bam. Oke. Waktu kita tembak, guys. Bisa nggak ya, guys, ya? Apakah aimnya kita bisa untuk menembak ini? Puff. Nggak? Nggak kena. Sabar, sabar. Sekali lagi. Last, 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 guys. Puff. Wah, nggak kena, guys. Susah, guys, susah, guys. Kita harus pancing dulu deh. Biar dia nggak muter-muter. Kita pancing dulu, marah. Halo. Bah, dia malah diem doang, guys. Halo? Lah? Wah, dia diem doang. Aneh banget. Halo? Dia marah, dia marah, guys. Dia marah kayak kita... Ini ada ini, guys. Kita pancing dulu. Deket-deket bawahan. Oke. Oke, mumpung dia marah gini. Kita turun. Langsung. Keluarkan. Bam. Kena. Yang penting kena, guys. Yang penting kena. Yang penting kena. Oke. Gila, 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 gila. Oke, oke. Yang pasti, guys. Spirit Griffin kita balik. Dan kita udah berhasil ngetame yang namanya Spirit T-Rex. Gue cuma berharap... Dino yang kalian saranin. Karena Spirit T-Rex ini yang nyaranin kalian ya. Gue cuma berharap... Dino yang kalian saranin tuh bener-bener... Worth it lah ya. Bener-bener worth it. Karena takutnya nanti dia tetep gak kuat, guys. Untuk melawan yang namanya Nova the Destroyer. Yang namanya aja udah Nova the Destroyer, guys. Jadi penghancur sih. Sebenernya kalau rada kuat, guys. Rada bisa nebein. Bisa loh. Bunuh Nova itu. Karena darah dia gak sebanyak yang lain, guys. Gak sebanyak yang guardian-guardian kemarin lah. Oke, bentar lagi nih pingsan. Spirit Griffin. Dia udah kabur. Dia pingsan. Spirit Griffin. Walaupun level kecil. Gak kecil-kecil banget sih. Walaupun tidak max level. Lumayan. Yeay. Oke. Spirit Griffin sudah berhasil kita tem, guys. Dan Spirit T-Rex sudah berhasil kita tem. Oke. Coba kita pulang, guys. Kita coba testing-testing. Oke, guys. Ini dia Spirit Dino yang barusan kita tem. Ya, jadi pertama kita udah nge-testing Spirit T-Rex. Ini atas saran dari kalian. Karena katanya Spirit T-Rex mungkin bisa kuat, bang. Untuk ngelawan Nova. Jadi coba ya. Kita coba tes nanti ya. Dan ya, kita udah nge-testing balik. Dino kesayangan kita, guys. Yaitu Spirit Griffin. Cuman ini udah kita tes ya. Jadi gak perlu kita tunjukin lagi. Ini sekarang, guys. Apakah? Gue pengen tahu statusnya, guys. Gue pengen tahu statusnya. Apakah statusnya? Uh, apa itu, guys? Lihat gak di sebelah kanan? Di sebelah kanan ada efek Spirit. Jadi katanya you are close to your spirit creature. You are gaining serap 10.000 halt. And, oh. Jadi kita dapet. Uh, we. Hah? Bentar. Ya? You are close to your spirit creature. You are gaining. Coba. Coba kita menjauh, guys. Takutnya karena kita deket sama Griffin. Jadi ada efek itu, guys. Coba kita menjauh. Oh. Lihat. T-Rack-nya sama Griffin-nya menjauh. Efeknya hilang, guys. Jadi. Kalau kita deketin. Kita deketin nih. Nah. Muncul lagi, guys. Jadi efeknya itu. Dia dapet 10.000 darah. 2.500 stamina per detik. Oh. Jadi dia dapet healing, guys. 10.000 darah sama 2.500 stamina. Terus. Damagenya itu 20% lebih kecil. Wah. Berarti kita harus ngetame 2 T-Rack, guys. Gue gak tau ini bisa dikawinin apa gak ya. Gak bisa, guys. Cuman masalahnya. Kita punya banyak elemen. Kalian tau kan? Di elemennya itu kan ada yang namanya mutator ya. Kita mungkin aja bisa. Bikin. Bisa kita kawinin, guys. Ngerti gak? Jadi supaya lebih bagus gitu. Supaya anakan lebih bagus. Terus kalaupun nanti kenapa-kenapa kita punya indukan ya, guys. Ngerti gak? Oke. Coba. Kita masih punya max potion. Punya banyak. Langsung kita pakein. Oke. 88 poin ya. Ini poinnya gak mau gue ubah, guys. Ini ada nyaranin. Bang. Ubah aja poinnya kayak dulu, bang. Gak mau. Karena itu jadi primal fear easy mode, guys. Nah, sedangkan yang kita mainin ini udah cuman 100 hari. Kita mainnya itu hard mode lah. Ya, ya. Yang gak terlalu susah banget tapi hard lah ya. Jadi gak easy-easy banget gitu. Oke. So. Ini berapa darahnya? 3 juta, guys. Kalau satu poin. Kok turun ya? Perasaan tadi 3 juta 800. Apa tadi gue gak liat? Coba gue naikin. Oh, 4 juta. Naik-naik, naik, guys. Bam. Oh, satu kali poin tuh 400 ribu ya. Jadi, bisa gak gue bikin darahnya? Ini 10 juta. Cepet banget 10 juta ya, guys. Coba 20 juta gitu bisa gak? 20 juta. Oke. 45 poin ke damage. Menurut gue itu oke sih, guys. Oke. Jadi darahnya 20 juta. Sisanya damage ya, guys. Jadi menurut gue itu udah lumayan. Walaupun gak wow-wow banget. Darah gue hilang semua ya. Wah. Guys. Pot darah kita. Pot darah kita hilang semua, guys. Gara-gara ini. Gara-gara kemarin meninggoy. Astaga. Eh. Kita pake gini dulu dan untuk sementara, guys. Untuk sementara ya. Nanti kita harus bikin lagi, guys. Darah. Oh my God. Oke. Coba kita lihat. Test damage. Ini triceratops. Tiga ratus ribu, guys. Mirip sih sama... Sama ini sih, guys. Sama... Ini kok seratus ribu, nih. Kayaknya gara-gara might boosted, deh. Mirip sama ini, guys. Sama griffin. Sama griffin yang mode ini, ya. Yang mode terjun-terjun. Ini apa? Naya dive bomb. Dave bomb. Mirip. Oke, 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 oke. Oke. Tapi darahnya jauh, guys. Darahnya jauh. Coba. Coba kita tes bombardir. Bombardir. Nah, ini dia bombardir. Boom. Boom. Sabar, guys. Gue penasaran. Gue penasaran. Kalau misalnya ada dua... Ada dua spirit bersamaan. Ngerti nggak? Jadi kayak ada dua spirit. Kanan kayak barengan gitu. Tadi kan tulisannya... Darah dia ngeheal sama stamina-nya ngeheal sama dia... Damagenya berkurang, ya. Nggak nambahin darah, ya, guys, ya. Eh, nggak. Maksudnya nggak nambahin damage, ya. Kayak nggak nambahin damage, ya, guys. Sabar, sabar. Kita bikinin dulu. Ini. Oke. Kita taruh di spear griffin kita. Biar bisa di-track. Oke. Spear griffin. Oke, kita coba tele ke tempat t-rack. Bam. Oke, coba kita tes, guys. Apakah damage-nya nambah, ya? Ini kita harus eksperimen, ya. Kita harus eksperimen, eksperimen, nih. Oke. Ini. Follow. Oke. Kalian lihat di atas itu ada efeknya spirit. Oke, coba. Damagenya berapa? Tadi tadi 300 ribu, ya. Sabar, sabar. Ulang, ulang. Yang lain, yang lain, yang lain. Wah! Jangan di depan, dong. Kan mau lewat. Oke. Ini di depan ada parasaur, guys. Coba kita pukul parasaur-nya, ya. Apakah damage-nya nambah? Atau tidak, ya, guys, ya? Kita lihat. Teneh. Enggak, guys. Berarti bener. Enggak nambahin damage, ya. Cuman nambahin reduction. Oke lah, kalau gitu. Mati kalian! Uh, tapi T-Rex bagus, guys. Kenapa gue bilang bagus? Bombardirnya itu ke depan. Beda sama Griffin. Kalau Griffin tuh bombardirnya ke belakang, guys. Kalau ini ke depan. Jadi, misalnya ini T-Rex yang gini, nih. Di depan tuh. Cus! Tuh. Terpantul ke depan. Jadi, bagus sih, menurut gue. Bagus, 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 bagus. Oke, 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 oke. Oke, ayo, ayo. Pulang, 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 pulang. Oke, sekarang, gimana? Sebelum kita teming T-Rex. Satu lagi, guys. T-Rex baru, mungkin. Gue gak tau ada apa enggak sekarang T-Rex-nya. Karena gue nyari Griffin aja lama. Gimana? Coba kita bikin tag replikator, guys. Kita bikin tag replikator. Coba bikinnya harusnya di smithy, ya. So, tag. Ini dia. Tag replikator. Bisa gak? Kita kekurangan metal, guys. Aduh. Hari-hari kurang metal. Ini bisa digrinding gak? Ini kita punya banyak banget nih, guys. Yah, gak bisa, guys. Itu ada tulisannya. Not grindable, ya. Jadi, tidak bisa digrind, ya. Wah. Kalau bisa digrind, guys. Kita auto-grinding ini. Oke lah, kalau gitu. Oke. Kalau gitu, guys. Gue bakal cari-cari bahan dulu. Gue bakal coba bikin-bikin tag replikator. Tag generator. Sama tag-tag yang kita butuhin lah. Mutator, gitu. Jadi, paling kita cuma butuh metal doang, ya. Jadi, ya. Gue bakal coba cari-cari metal. Nanti kalau misalnya udah selesai, kita bakal balik lagi. Perasan? Gue punya banyak metal, loh. Mana metal gue? Sumpah, metal gue banyak, loh, guys. Coba. Metal. Tuh, kan. Ada banyak, guys, metal gue, guys. Berarti bakar-bakar gaming dulu. Bakar-bakar gaming. Kita taruh, guys. Kalian ingat ini? Kalian ingat ini, guys? Activate. Akhirnya. Rumah kita ada barrier. Oke, ini kita bakal bikin radiusnya max. Yap, max. Radiusnya max. Udah itu doang. Kita lihat. Ayo. Semakin lebar. Semakin lebar. Lindungi rumah saya, ya. Cuma segini doang. Keren. Cuma segini doang, guys. Rumahku cuma seperempat, dong, dilindunginnya. Bang, gak bisa lebih gede lagi, gak, bang? Astaga. Berarti kita taruh di rumah aja nanti, guys. Kita taruh di rumah saja, kalau gitu. Ini gak bisa lebih lagi, ya. Yaudah lah. Oke. Jadi, seperti yang kalian lihat, gue udah bikin, guys, tek-tekannya. Dan ini dia. Mutator, ya. Mana? Mana si T-Rex, guys? Gimana kalau kita coba tes si T-Rex, ya? Coba kita tes di sini aja. Spirit Rex. Gue pengen, jadi T-Rex ini, guys, kalau kalian perhatiin. Dia gak ada tulisan enable to mate. Coba kita lihat si ini, ada tulisan enable to mate gak? Nah, Indominus Rex itu ada tulisannya enable, wandering, or mating. Sedangkan si Spirit ini gak ada, guys. Harusnya, kalau dinonya bisa diindukin gitu, diinduk, dibreeding lah. Dia ada tulisannya. Jadi, setau gue, guys. Kalau di S+, itu bisa ubah. Nah, ini bukan S+, guys. Gue gak tau bisa apa enggak, ya. Oke. Dia pake 10 elemen. Ini kita kasih. So, ini buat mutasi. Yang ini buat ubah dia jadi gender. Yang ini kasih gender. Dia udah ada gender, kan? Kamu cowok cewek? Oh, dia cewek, guys. Berarti dia cuma perlu diajarin. Nah, ini nih. Kasih ability to breed. Yang normalnya gak bisa. Coba. Coba. Apakah bisa? Boom. Oke, ada gambarnya, guys. Ada gambar, ada gambar kura-kura. Dan, gak bisa, guys. Tetap gak ada tulisan enable to mating-nya, ya. Tidak ada tulisan enable to mating-nya. Wah. Berarti, kita tidak bisa. Oke, 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 oke. Mau berarti, guys. Kita mungkin coba timing ini aja. Kita coba timing T-Rex lagi. Karena tadi kan kalau ada 2 T-Rex kan dia jadi lebih wow, kan? Jadi, ini belum bisa dia. Oh, gara-gara. Wih, wah. Kenapa tidak bisa di-pick up? Kalau dipake, ya. Oke lah. Ya, mungkin ini, guys. Kita bakal coba cari Spirit Rex lagi, ya. Jadi, nantilah ya. Supaya kita punya pasukan, lah. Karena ini, kalau deket-deket. Deket-deket Spirit. Dia dapet damage-nya lebih rendah dan lain-lain, gitu. Dan, ya. Gue berharap Spirit Rex ini beneran. Beneran seperti yang kalian bilang, ya. Bisa melawan Nova, ya. Terus, saran kalian. Cari tempatnya jangan sampai sempit. Biar bisa kabur-kaburan. Oke. Oke. Oke, guys. Kalau gitu, sekian dulu video kali ini. Hari ini udah lumayan panjang buat gue. Cuman buat di video mungkin gak terlalu panjang. Karena kebanyakan gue skip, ya. Ini udah hari 32, ya. Jadi, 3 hari, guys. Tadi mulainya 30, 31, 32, ya. Jadi, hari ini kita udah nge-tame Spirit T-Rex, Spirit Griffin, dan juga kita udah coba bikin-bikin tag untuk bikin-bikin mutator-gutator gitu. Cuman sayangnya gak bisa, guys. Jadi, next episode gue bakal namain Dino-Dino kita. Jadi, kita punya banyak banget nama yang belum, Dino yang belum dinamain. Contoh kayak Spirit T-Rex, Griffin, Demonic Parasaur, Chaos Wyvern, Demonic Reaper. Dan gue punya lagi Demonic-Demonic Reaper gitu disini. Demonic Celestial yang gue bakal tame mungkin di next episode. Karena ini tinggal di-tame doang, selesai. Jadi, coba kalian taruh-taruh nama, guys. Jadi, next episode bakal gue kasih nama. Jadi, ya. Kalau video kali ini, gue udah selesai video. Bye-bye semuanya. Peace.